Hai, learning video kali ini adalah Pemimpin Cari Solusi di Situasi Genting Ini adalah kolaborasi efisien, percakapan antara Manager Front Office dan saya, Maria Supervisor Housekeeping. Dua karakter. Alex adalah Manager Front Office. Saya Maria adalah Supervisor Housekeeping. Tujuan dari percakapan ini adalah mengutamakan solusi cepat untuk kepuasan tamu. Kita mulai sekarang. Selamat pagi, Maria. Sepertinya kita sedikit tertinggal dalam kesiapan kamar. Apakah ada masalah di housekeeping? Pagi, Alex. Ya, kita sedikit terlambat. Ada dua staff yang tidak masuk tanpa pemberitahuan dan itu mempengaruhi waktu pembersihan kami. Ada grup yang akan tiba sebentar lagi dan mereka meminta untuk check-in lebih awal. Boleh siapkan kamar lebih cepat. Saya segera menggerakkan tim dan memprioritaskan kamar-kamar permintaan grup. Saya bisa menugaskan sementara beberapa tim kami dari tugas yang kurang mendesak untuk fokus pada kamar-kamar tersebut. Itu ide yang bagus. Saya juga bisa memberitahu grup yang akan datang tentang sedikit keterlambatan dan menawarkan mereka minuman gratis di lounge selagi menunggu. Terima kasih, Alex. Itu seharusnya memberi kami waktu tambahan yang kita butuhkan. Juga, saya bisa membawa satu staff tambahan untuk lembur membantu kita mengejar ketinggalan untuk sisa hari ini. Sempurna Maria. Saya juga akan berkoordinasi dengan tim reservasi untuk menyesuaikan alokasi kamar untuk tamu yang datang terlambat agar kita tidak menghadapi masalah serupa nanti. Itu sangat membantu. Setelah kita kembali ke jalur, saya akan menjatuhalkan pertemuan singkat dengan tim saya untuk membahas bagaimana kita bisa mencegah atau menangani situasi seperti ini di masa depan dengan lebih baik. Dan saya akan ikut serta. Penting bagi kita untuk bekerja sama dalam hal ini. Mari kita jaga komunikasi tetap terbuka dan proaktif. Tentu saja, Alex. Kerjasama tim adalah kunci. Saya akan segera memulai pengaturan ulang. Dari percakapan tadi, Alex dan saya bergerak ketugas masing-masing, namun tetap menunjukkan pendekatan kolaboratif dan saling menghormati dalam pemecahan masalah. Semoga dengan contoh percakapan tadi, Anda bisa meniru alur mencari solusi di situasi genting untuk menjaga kepuasan tamu di atas kendala masing-masing departemen. Learning video ini dibuat oleh Sekolah di Awan 24 Learning Team. Sampai jumpa di video learning yang lain. Terima kasih. Terima kasih.